Kegiatan ini merupakan wujud dukungan dan komitmen pupuk Kaltim terhadap penciptaan nilai melalui pengembangan ide kreatif yang dituangkan secara inovatif dan kreatif di lingkungan kota Bontang. Orang bijak mengatakan inovasi adalah dorongan yang tahan tintinya untuk mendobrak suatu hal yang baru dan mengembangkan lagi di mana hanya sedikit orang yang berani melakukannya. Bapak Ibu hadirin dalam tamu undangan yang kami hormati agar kegiatan kita dapat berjalan dengan baik dan lancar alangkah baiknya hari kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Para petani mengalami kesedihan karena hasil panennya tidak sesuai dengan harapan mereka lalu mereka pun mencari solusi untuk menghadapi masalah tersebut. Para petani menemukan produk dari pupuk Kaltim dan menerapkan inovasi pengumpukan berimpang. Dari aplikasi Ciros di mana kami menggabungkan semua ekosistem persampahan dalam satu aplikasi untuk mempercepat Indonesia menuju situasi ekonomi agar sampah sekarang bukan lagi jadi masalah tetapi menjadi berkah. Masyarakat sekarang semakin cerdas mengingat apa semua informasi tentang layanan publik mereka dapat akses di mana saja. Karena itu kami sangat menyadari bahwa inovasi merupakan kebutuhan yang perlu terus didorong dan dikembangkan. Ada Aldugayum yang mengatakan inovasi otomatik. Artinya kalau kita tidak melakukan inovasi atau perubahan itu akan lambat tahun akan bersenah. Kami di pupuk Kaltim juga senang jasa mendorong inovasi bagi seluruh karyawan dan insan-insan pupuk Kaltim. Setiap tahun kita menyelenggarakan awarding yang namanya pupuk Kaltim Innovation Award yang di mana itu juga menghasilkan inovasi-inovasi yang sangat penting dan juga menghasilkan efisiensi. Kita harapkan juga hal ini juga menular kepada masyarakat bagi adik-adik sekolah, siapkah berguruan tinggi, kemudian juga bagi Bapak Ibu Mitra Binaan dan bagi masyarakat umum. Sehingga kita harapkan kota Bontang ini akan menjadi kota inovasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!